Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semoga anak-anak kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar Dalam keadaan yang sehat walafiat Senantiasa penuh berkah dan rahmat dari Allah SWT Baik anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan materi Kemuhamadiahan tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah Minggu lalu kita telah belajar tentang Kiai Haji Mas Mansur Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah Siswa dapat menunjukkan amalan harian yang dibiasakan di sekolah Yang kedua siswa dapat menunjukkan sikap berani berpendapat dan kritis Yang ketiga siswa dapat menunjukkan berperilaku islami dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat siswa dapat menunjukkan sikap yang baik sebagai pelajar alumni sekolah madrasah Muhammadiyah Yang kelima siswa dapat mempraktekkan amalan fardu dan sunnah Baik anak-anak kita akan mulai membahas yang pertama Sebelum kita bahas tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah Siapa yang tahu? Pelajar Muhammadiyah Siapakah itu pelajar Muhammadiyah? Iya pelajar Muhammadiyah adalah siswa yang bersekolah di Muhammadiyah Apa tugas pelajar sebagai pelajar Muhammadiyah? Iya benar tugas sebagai pelajar adalah belajar Baik anak-anak pelajar Muhammadiyah harus memiliki keunggulan dalam keilmuan berakhlak mulia dan terampil Pengalaman Ajaran Islam pelajar Muhammadiyah Di antaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Yang pertama berdoa dalam menuntut ilmu Doa merupakan permohonan seorang hamba terhadap Allah SWT Pelajar Muhammadiyah senantiasa berdoa dalam melakukan segala aktivitas kehidupan Tidak terkecuali pada saat belajar dan selesai belajar Kewajiban sebagai seorang pelajar Muhammadiyah adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan seti senantiasa mengharap rida dari Allah SWT Agar diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami ilmu dan ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita semuanya Yang kedua membaca Al-Quran setiap hari Al-Quran adalah wahyu Allah SWT Yang diturunkan melalui Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai petunjuk jalan hidup manusia Yang ketiga menyampaikan nasihat kebaikan Sebagai pelajar Muhammadiyah kita harus memulai untuk belajar menyampaikan kebaikan atau pesan-pesan agama kepada teman-teman kita Pentingnya menyampaikan ajaran Islam Perlu kalian siapkan dan latih dari sekarang Karena pelajar Muhammadiyah adalah menjadi generasi penerus demi tegaknya ajaran Islam yang sebenar-benarnya Yang keempat membiasakan gemar membaca Pelajar Muhammadiyah harus terus mengembangkan minat membaca Baik membaca buku, majalah maupun surat kabar untuk memperkaya wawasan Kemudian yang terakhir adalah berperilaku Islami Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar yang menjadi teladan kebaikan bagi teman-temannya Selanjutnya pembahasan kita adalah Peran pelajar di amal usaha Muhammadiyah Pelajar memiliki peran yang sangat besar sebagai generasi penerus di masa yang akan datang Pelajar Muhammadiyah memiliki andil dalam ikut menggerakkan dan mengembirakan persyarikatan Muhammadiyah Peran pelajar Muhammadiyah harus berdasarkan kepada Kesadaran akan kewajiban beribadah kepada Allah SWT Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dan media dakwah untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah Berbagai bidang amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah diantaranya Adalah bidang pendidikan, dakwah, dan tablik sosial, kesehatan, dan ekonomi Peran pelajar Muhammadiyah dalam awal diantaranya adalah Mengenal dan memahami bidang dan tugas awal Sehingga dapat mengetahui gerak langkah Muhammadiyah dalam berdakwah Yang kedua, ikut terlibat dalam kegiatan amal usaha Muhammadiyah Sebagai contoh, mengikuti pengajian di masjid, ranting Muhammadiyah Kemudian membantu pelaksanaan TPA di lingkungan rumah ataupun masjid Kemudian memamurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah Dan mengikuti kegiatan-kegiatan Hisbulwaton, IPM, dan TAPA suci Kemudian yang ketiga, mendukung dan mensukseskan program amal usaha Muhammadiyah Sebagai contoh, melanjutkan sekolah di sekolah atau madrasah atau pesantren Muhammadiyah Kemudian menggunakan layanan kesehatan di PKU Muhammadiyah atau klinik Muhammadiyah Kemudian contoh lagi ada menyalurkan zakat infak sedekah melalui lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah Atau sering disebut dengan kesehatannya Lazismo Kemudian menggunakan jasa-jasa produk-produk Muhammadiyah Salah satunya adalah majalah suara Muhammadiyah Kemudian tugas alumni sekolah atau madrasah Muhammadiyah Pelajar Muhammadiyah memiliki keunggulan lebih dibanding siswa lain yang tidak bersekolah di Muhammadiyah Di sekolah Muhammadiyah kita telah dididik dan diajarkan al-islam, budi bekerti, dan ilmu pengetahuan oleh guru-guru kita Alumnus sekolah Muhammadiyah memilih tugas sebagai berikut Yang pertama memiliki prinsip utama tawhid kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Meneladani perilaku Rasulullah SAW dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga Menampilkan ahlakul karimah dalam perkataan dan perbuatan Yang kelima adalah Membersihkan diri dan jiwa dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat Yang keempat inilah adalah Tugas sebagai alumnus sekolah Muhammadiyah Alumnus adalah lulusan sekolah Muhammadiyah Status ini membanggakan sekaligus Berat karena alumnus sekolah Muhammadiyah akan selalu membawa Nama baik almamater dan nama baik persyarikatan Muhammadiyah Selanjutnya adalah tanggung jawab alumnus sekolah atau madrasah Muhammadiyah Pelajar sebagai orang yang menut ilmu memilih kedudukan dimulia di sisi Allah SWT Alumnus sekolah Muhammadiyah memiliki tanggung jawab Sebagai berikut yang pertama Mendatkan ajaran Islam Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Yang kedua mengamalkan amalan-amalan sunnah Seperti sholat duha, kuasa senin kamis, sholat aromatif, infak, dan sedekah Yang ketiga menjaga nama baik diri almamater dan persyarikatan Muhammadiyah Dengan senantiasa berperilaku baik, sopan, santun, dan ramah Kemudian mengamalkan ilmu yang diperoleh dan terus mengembangkan Serta meningkatkan dengan tekun dan sungguh-sungguh Yang terakhir adalah beramal makruf, nahi mungkar Dengan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran Kelima inilah tanggung jawab merupakan tanggung jawab Alumni sekolah atau madrasah Muhammadiyah Demikian materi kita tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah Sebagai latihan silahkan anak-anak mengerjakan Uji kompetensi halaman 75-77 yang ROM 1 Silahkan dikerjakan di buku tugas Setelah selesai silahkan kalian unggah pada Google Classroom Sekian dari ibu guru Semoga ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini Dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya Terima kasih Jilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh